Oke, halo teman-teman semuanya. Kita bakal coba sedikit review pertandingan kemarin. Gue review sih, aku lebih tertarik ke bahas salah satu insiden dari pertandingan kemarin antara Korea versus Indonesia. Nah, teman-teman, ada satu momen di mana VAR ada nge-recheck momen for possible red card. Dan memang referee sangat bijak dalam menggunakan utilitas VAR ini. Dan juga memang sangat profesional, of course. Nah, this is a VAR match, teman-teman. Ini salah satu key factor yang harus teman-teman tahu dulu, ini VAR match. Di mana pertandingan yang diawasi oleh VAR. Jadi, ketika ada VAR yang ada momen di mana VAR harus, di mana wasid agak sedikit miss, slightly miss, slightly yes, slightly miss, maka VAR will take the place. Dan VAR bakal nge-recommend si wasid untuk melakukan on-bill review. Nah, yang kedua, ada offense involved with contact. Ini merupakan involved with contact. Walaupun ada banyak sekali di peraturan pertandingan itu tentang offense-offense lainnya, tentang pelanggaran-pelanggaran lainnya, tapi kita bakal berbicara tentang offense yang involved with contact. Nah, offense yang involved with contact, yang melakukan, yang sedikit berpengaruh pada kontak, itu bakal cautionable, cautionable, ataupun sending off, teman-teman. Ataupun harus dikeluarkan. Nah, kita bakal berbicara sending off dulu. Sending off itu ada banyak sekali tipe-tipe pelanggarannya, seperti mungkin doxo, ada serious foul play, terus ada violence conduct lain-lainnya. Atau ini kita tidak berbicara, mungkin dia second year low card, terus sending off itu kita enggak. Tapi kita bakal berbicara di sending off yang benar-benar offense involved with contact, teman-teman. Nah, di pada kasus momen Hapner ini, kita bisa lihat, ini merupakan serious foul play, di mana a tackle or challenge, tackle ataupun perebutan, that in danger, yang membahayakan, the safety of an opponent, keselamatan daripada lawan, silawan, or use, atau menggunakan, dia tidak ada bilang kata dan, tapi or, atau, use excessive force, menggunakan kekuatan yang berlebihan, excessive jadinya. Or, atau lagi or, brutality, brutal, sangat brutal, gitu. Must be sanctioned, harus disangksi sebagai serious foul play, gitu. Nah, ada penyebarannya. Any player who does lunges, siapa yang menggunakan lunges, lunges itu seperti ini, teman-teman, lunges, 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 with one or both, dengan satu ataupun kedua kakinya, with one or both, in challenging for the ball. Dia bermaksud untuk nge-challenge the ball, untuk merebut bola, dari depan, dari belakang, from the front, from the behind, itu doesn't matter, gitu, nggak masalah. Apapun. With one or both, menggunakan satu atau dua kaki, with excessive force, menggunakan kekuatan yang berlebihan, or in danger, atau membahayakan, balik lagi, membahayakan the safety on opponent, itu harus dikategorikan guilty of serious now play. Nah, kita bisa lihat di sini, di kasus pada momen, pada momen Justin Hapner tersebut ini, boom. Oke, kita bisa lihat tadi, bahwasannya pemain Korea Selatan mengambil bola dari sampingnya si Hapner. Sampingnya si Hapner. Sampingnya si Hapner, dia melakukan lunges, in challenging for the ball, of course, in challenging for the ball, dengan bermaksud merebut bola, dia melakukan lunges, akan tetapi, dia gagal. Dia gagal merebut bola tersebut. Si Hapner tadi duluan sepak, duluan kick that ball, duluan pass that ball, duluan clearance that ball, whatever he does. The important one, the important thing yang aku mau, I want to say here adalah, si pemain Korea Selatan mencoba merebut bola, tapi dia gagal. Nah, ketika dia gagal itu, kakinya yang melakukan lunges tadi, one foot, satu kakinya, kaki depannya, itu step on. Nah, step on. Sorry, step on kepada kaki si Hapner. Nah, step on kaki si Hapner. Terus, kalau step on-annya kan, kita kan nggak tahu nih, mungkin bisa jadi, kena sepatu aja gitu kan. Nah, di situ, Far perlu bertindak. Oke, Far kita lihat, oh, rupanya kena pergelangan kakinya, membahayakan, yes, in dangerous. In dangerous, with excessive force, yes, di mana excessive force-nya? Padahal dia tidak speed, dia tidak berlari kencang, no speed gitu kan. No speed, terus jaraknya juga, nggak terlalu jauh, jadi dia ketika dia lari jauh, enggak, tapi dia lebih ke, tap, 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 tap. Nah, di sini excessive force-nya. Ketika dia melakukan lunges tersebut, nah, dia mendarat di kaki si Hapner, semua badan dia, semua tumpuan badan dia, itu tertitik atau tertumpu di sini. Di sini, di sini, wasit bakal melihat, oh, di sini, tumpuannya itu dah di sini. So, ketika dia tumpuannya di salah satu kakinya, bahkan kaki belakangnya terangkat ya kan, terangkat. Jadi, ketika dia melakukan kakinya, puff, tertekan, itu yang dikatakan excessive force. That in dangerous, yang membahayakan, kena lagi pergelangan kakinya, this is serious foul play, guilty. Kesalahan serious foul play. So, kita lihat. Puff, nah, yes, teman-teman. it should be direct. Jadi, keputusan wasit bijak. Decision threat card foul. Thank you.